Kisru seleksi calon pegawai negeri sipil 2024 menunjukkan amburadulnya pemerintah mempersiapkan perhelatan berskala nasional Pemerintah tergagap membuat sistem pembelian matrai berbasis elektronik atau imatrai sebagai syarat pendaftaran CPNS 2024 Akhirnya, masyarakat pun merugi Sejak 4 September 2024, masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS 2024 mengeluhkan sistem pembelian imatrai yang diterbitkan perusahaan umum percatakan uang Indonesia atau perumparuri Server dari berbagai layanan penyedia jasa penjualan imatrai tidak bisa diakses lantaran mengalami overload atau kelebihan muatan Masalah bertambah karena hal ini bersamaan dengan tenggat waktu pendaftaran CPNS 2024 yang ditutup pada 6 September 2024 Akibat persoalan tersebut, Badan Keboga Hewaya Negara memperpanjang batas masa pendaftaran CPNS 2024 hingga 10 September 2024 Namun, masyarakat kadung merugi Sejumlah pendaftar CPNS sudah membayar tapi tak mendapatkan matrai elektronik tersebut Bahkan, ada warga yang sudah meroboh kocek hingga Rp110.000 karena berulang kali membeli tapi tak kunjung mendapat imatrai Digitalisasi memang menjadi keniscayaan di arah Kiwari Namun, pemerintah tidak bisa mendorong digitalisasi dengan sistem dan sumber daya yang belum memadai Rakyat seperti dipaksa menerapkan digitalisasi padahal sistemnya belum siap Pemerintah lupa bahwa prinsip dasar digitalisasi adalah performansi dan keamanan Performansi ini misalnya menyediakan saluran sesuai dengan kapasitas yang akan mengakses Dalam masalah CPNS 2024, Perhuri gagal menjalankan tugas sebagai satu-satunya lembaga yang mengampu layanan sistem imatrai Bukannya mempermudah, syarat imatrai justru menghambat pendaftaran CPNS Perhuri seharusnya melakukan berbagai skenario uji coba sebelum menerapkan imatrai dalam seleksi CPNS Secara teknologi, sistem layanan bisa disiapkan agar dapat diakses sekian orang dalam waktu persekian detik Sistem layanan daring dirancang supaya bisa diakses misalnya oleh 1 juta orang per 5 menit Dengan skenario tersebut, tentu perlu dipastikan server, storage, dan bandwidth yang memadai Kegagalan Perhuri dalam seleksi CPNS 2024 adalah tidak mengantisipasi lonjakan pemulihan imatrai Sehingga Jumat lalu, pendaftar CPNS 2024 mencapai 3,4 juta orang yang akan memperebutkan sekitar 250 ribu formasi Bukan cuma merugikan pendaftar CPNS yang gagal membeli imatrai Perhuri juga kehilangan potensi pendapatan besar dari penggunaan materi elektronik dalam seleksi CPNS Sebab, dengan berjualan imatrai, Perhuri bisa merupakan pendapatan dengan kos yang kecil Kisru seleksi CPNS 2024 tidak cukup hanya diselesaikan dengan permintaan maaf Sebab, ada uang masyarakat yang hilang akibat kelalaian Perhuri dalam penjualan materi elektronik Kedepannya, selain membenahi infrastruktur, Perhuri perlu mempertimbangkan untuk mengganding pihak swasta Kesuksesan digitalisasi seringkali membutuhkan kolaborasi dengan mitra dari sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil Dengan pelibatan swasta, konsumen bisa punya banyak pilihan saat membutuhkan imatrai Perhuri pun bisa belajar dari swasta untuk mempercepat transformasi digital Digitalisasi merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan adaptasi